tempat kalian semua apakah masih lancar di hari ini saya itu kena delaya cuma dapat 2000 poin nah buat teman-teman yang bertanya kenapa JBS Locker saya tautkan langsung ke akun gojek ini contohnya ya karena ketika saya membuka JBS Locker itu akan masuk secara otomatis ke akun gojeknya kita tunggu beberapa saat ya teman-teman karena memang ini di dalam kontrakan jadi sinyalnya itu agak lambat kecuali kalau di luar kontrakan baru sinyalnya itu lancar jaya nah ini teman-teman sudah lihat sendiri ya kalau saya masuk JBS Locker di awal pasti akan masuk untuk secara otomatis akun gojeknya Nah kita bisa ulang kita hapus dulu ya semuanya Nah kita hapus kita setting coba di JBS Lockernya menjadi map Ayo kita setting dulu kita setting ya teman-teman ini kan gambar gojeknya kita ganti menjadi map Nah kita akan coba setelah itu kita kembali coba ulang kalau kita setting di map dari aplikasi JBS Lockernya nanti ketika kita klik JBS Locker akan masuk mapnya bukan akun gojeknya jadi ini menurut saya itu kerjanya jadi dua kali gitu walaupun di map udah akurat nanti kita jadi Hai tambah lagi masuk aplikasi lain ini aja udah masuk dua ya kan yang yang pertama JBS Locker yang kedua map Nah sekarang tinggal yang gojek Nah modelnya seperti itu kalau diberatkan jadi bagi saya memang bener-bener tipis monai waktu adalah uang dan kecepatan itu lebih baik Hai selamat malam semuanya salam satu aspal Nah sekarang jam 21.35 atau setengah 10 malam sekarang hari Selasa tanggal 24 Januari Nah kita bisa cek di akun gojeknya ya teman-teman hari ini gimana ordernya Hai di tempat kalian semua apakah masih lancar Hai di hari ini saya itu kena delai ya Hai cuma dapat 2000 poin dan orderannya yang masuk hanya 13 strip ini hampir tiap jam itu cuma dapat satu kali ketika siang hari Hai Nah kita bisa cek saya itu bener-bener keluar jam 6 pagi Hai nah ini pendapatan saya sensor ya karena memang ya Alhamdulillah lah cukup buat dapur ini orderan terakhir tadi dapat 14.800 jam 17 lewat 37 sampai jam 18 03 habis itu saya offbeat Nah kita bisa cek di orderan pertama saya keluar jam berapa nih jam 6 lewat 1 saya dapat orderan pertama Hai semoga teman-teman akunya masih stabil dan kacor ya untuk story map sendiri Hai kita bisa cek sama-sama karena memang saya modelnya ngebolang Hai dikasih order kemana ya saya ikuti prinsipnya seperti itu tapi kan kita enggak menjadi batokan harus nongkrong disitu kita juga harus tahu disitu ramai order apa enggak disitu ada driver apa enggak kalau ada driver 234 atau 5 yang nongkrong berarti ada kesempatan buat dapat order tapi kalau kiranya enggak ada driver ya kita sama saja bohong tapi kalau ada orderan tetap masuk ke kita karena kita nongkrong sendiri Hai kecuali kalau akun kita itu bener-bener kuat gitu nah ini story temen ini maksud saya istri saya di hari ini ya temen-temen Hai nih tadi pagi diarahin ke MM jadi sedikit jengkel karena memang disana spotnya kurang gitu lebih suka ke Delta Mas daripada ke Cipitung ataupun Bekasi Hai karena di jd sekarang aja udah nyaman gitu prinsip saya seperti itu nih istri saya ya teman-teman untuk hari ini Terima kasih